Pemirsa dalam kurun waktu kurang dari setahun, Bank Perkreditan Rakyat BPR Sukawati Pancakanti telah membuka empat kantor cabang. Prestasi luar biasa ini menandakan BPR yang lebih dikenal dengan BPR Kanti ini sangat dibutuhkan nasabahnya dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kantor khas keempat yang dibuka pada bulan Oktober tahun 2015 ini terletak di jalan Kendedes Kutebadung. Dalam kurun waktu kurang dari setahun, mulai November 2014 hingga Oktober 2015 ini, BPR Kanti sudah mengepakkan sayap industri perbankannya hingga mengwitani. Kantor khas yang baru saja diresmikan bulan Oktober berdiri di jalan Kendedes Kutebadung. Menurut Direktur Utama BPR Kanti, Made Ari Amitabah, kehadiran BPR Kanti diharapkan dapat memberi manfaat positif bagi masyarakat yang memerlukan layanan perbankan. Belum ada setahun lah, belum ada 12 bulan ya, tepatnya 11 bulan. Kita di tahun ini, dalam 11 bulan terakhir ini, kita ada buka empat kantor ya. Jadi yang satu kantor cabang di Mengwitani, Woten Badung ya. Satu kantor khas di Kerobokan, satu kantor cabang di Denpasar, namun yang di Denpasar adalah relokasi kantor dari Tekumar ke Dipenegoro. Dan pada hari ini, kita membuka kantor khas yang keempat di dalam rentang kurun waktu 12 bulan ini, dalam setahun ini rentang waktunya, kita buka empat kantor. Dan ini menandai 8 kantor yang kita miliki di Suruh Bali ya, baik kantor pusat di Petupulan ya, kantor-kantor lain, kantor khas di Ganyar, Sukawati, dan di Ubud. BPR Kanti merupakan salah satu BPR terbaik di Bali. Predikan ini tidak mengherankan, meski saat ini situasi perekonomian sedang mengalami perlambatan, grafik pertumbuhan BPR Kanti terus menunjukkan tren positif. Sampai dengan September 2015, kita membukukan pertumbuhan kredit 27 persen, ini menandai bahwa di tengah melemahnya nilai tukar mata uang rupiah, bahwa kita BPR Kanti tetap bisa tumbuh dengan pencapian 27 persen. Nah, tentu yang menjadi kiat-kiat ini ya, kita memang sudah mulai bahwa out the box ya, keluar dari pakem dari seorang bankir, bagaimana ini BPR Kanti ini memang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakatnya, dengan mengedepankan keharifan lokal, dengan mengedepankan budaya-budaya lokal, mengedepankan apa yang kita miliki. Nah, dengan pelayanannya lebih mengembangkan rasa-rasa itu ya, ya jadi ini yang menyentuh benar-benar menyentuh masyarakat grace road yang ada di bawah, lapisan bawah, nah sehingga benar-benar hal ini dirasakan BPR Kanti ini dirasakan memang dibutuhkan oleh masyarakat. Pembukaan kantor khas BPR Kanti di Jalan Kendedes Kuta Badung ditandai pemotongan pita oleh perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan. Suasana ruang kantor yang nyaman dan pelayanan karyawan yang ramah akan membuat nasabah betah dan nyaman saat ini.